Intro Oke, RCL 9.7 kami ada bersama Anda Selamat siang sahabat RCL dan pemirsa kami TV Kali ini Aska bersama tim yang bertugas Tengah berada di Kecamatan Parakan Salak Tepatnya berada di Desa Sukatani Dan juga Aska kali ini tengah datang Ke satu tempat yang memang datang-datang Sengit melenghir gitu sahabat RCL ya Ada wangi-wangi sesuatu sahabat RCL Karena kali ini kita akan berbincang bersama salah satu UMKM dan IKM yang berada di Desa Sukatani Kecamatan Parakan Salak Dan sudah bersama Aska adalah Bapak Ateng Ya Bapak Ateng ya Assalamualaikum Pak Ateng Waduh, sahabat RCL, Pak Ateng ini adalah salah satu pemilik Dari produk IKM UMKM yang berada di Desa Sukatani Kecamatan Parakan Salak Pak Ateng, boleh dong dijelaskan sedikit Bapak ini bergerak di bidang usaha apa sih Pak? Di bidang keripik singkong Keripik singkong ya Pak ya Wah, keripik singkong nih sahabat RCL Keripik singkong ini Salah satu komoditi khas yang memang juga sering banyak ditemui di Kabupaten Sukabumi Tapi yang pasti mungkin Pak Ateng ini punya keripik singkong yang beda Pak Ateng, sebelum kita ngebahas tentang keripik singkongnya atau produknya sendiri Pak Ateng, sejak kapan sih Pak Ngejalanin atau menjalani usaha di bidang keripik singkong ini Pak? Dari tahun Dari tahun Yang Bapak jual hari ini Kenapa ke singkong gitu Pak? Ini karena kan disini kan wilayah daerahnya Kebanyakan petani-petani singkong Makanya kita Kebanyakan, wah ini singkong dibawa ke kota terus nih Iya betul Kita istilahnya kita manfaatkan alangkah baiknya gimana kita bikin kerajinan tangan gitu Oke, akhirnya karena memang juga merasa apa ya Sayang banget nih singkong di Sukatani Kebanyakan dilempar ke kota Kenapa nggak dimanfaatkan di wilayah sendiri dulu berarti Pak ya Iya Wah luar biasa Pak dari 1999 sampai hari ini 2024 hampir 27 ke 28 tahun berarti Pak Bergerak di bidang industri, rumahan berarti Pak ya untuk keripik singkong Pak Apa sih Pak yang jadi kendala utama Pak? Mungkin apakah cuaca juga berpengaruh Atau mungkin hari ini harga singkong yang fluktuatif atau hal lain Pak? Iya Kalau singkong disini kan istilahnya nggak semua bisa dibikin keripik Macam kayak gini semua Oh iya? Jadi ada jenis-jenisnya maksudnya Pak? Atau mungkin kualitas Pak yang apa? Kualitas yang utamakan Oh jadi memang nggak semua jenis singkong bisa dibikin? Tapi singkongnya istilahnya kita dipilih lah istilahnya di Sourfield Oke oke berarti memang nggak semua jenis dan semua kualitas singkong bisa dibuat keripik Berarti Pak Hanya kualitas tertentu berarti Bapak juga punya standar tertentu berarti buat singkongnya dipakai Pak? Bisa Wah keren 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 Nah Pak nama produk singkongnya ini UMKMnya ini apa sih Pak? Keripik singkong, keripik singkong Tapi orang mungkin nggak tahu apa nih Namanya keripik singkong ATS Keripik singkong ATS Apa itu Pak ATS? ATS itu asli Tisuka Tani Keripik singkong ATS asli Tisuka Tani Nah Pak, kalau bicara tentang keripik singkong ini Pak Kan berarti memang produksinya meskipun rumahan Berarti kan sudah mencakup Sejauh mana sih Pak penjualannya sendiri? Apakah masih hanya tetangga-tetangga saja? Atau bahkan misal sudah di keluar kota atau seperti apa? Kalau keluar kota sudah Oh sudah Pak? Istilahnya, apalagi ke Arab Bayangkan kan sini kan yang berangkat mau umroh, mau haji Iya, saya suka Pak Oh ya? Wow, berarti produk ini sudah dikenal di Arab Pak? Ke Arab sudah, ke Thailand sudah ada Ke Thailand sudah ada Pak? Terus ke Korea sudah Wow, berarti sudah masuk ke kancah ekspor Kalau Indonesia itu istilahnya Kalau yang belum, kayaknya Papua ya Tapi untuk semua wilayah kecuali Papua Sudah terkenal dengan TV Singkong Bapak Sudah ada yang bawa Wow, itu dengan cara seperti apa Pak? Bisa mengekspansi sampai Dari mulut ke mulut Dari mulut ke mulut, dari orang ke orang Sampai ini orang ke orang tahu Berarti the power of netizen itu memang luar biasa Pak ya Nah Pak, Repik Singkong HTS dari 1999 sampai 2024 Sudah sampai beberapa wilayah Asia bisa dikatakan sudah hampir mengenal Pak, kalau untuk produksinya sendiri Apakah memang juga sudah ada karyawan khusus Atau memang juga, kayak istilahnya tetangga nih Belum punya kerjaan, udahlah kita ajakin banyak Itu seperti apa Pak untuk karyawan sendiri? Kalau karyawan sini saya sudah Yang khusus buat tenaga kerja buat lakinya Sudah ada juga, perempuannya ada juga Jadi memang sudah ada karyawan yang memang juga Untuk khusus bekerja di sini ya Berarti memang sudah difokuskan untuk bekerja ya Pak ya Nah Pak, kalau bicara tentang si produknya sendiri ini Pak Kalau misalkan harga nih Pak Mungkin kan ini juga spare harga agar masyarakat juga lebih paham dan lebih tahu Untuk harganya sendiri apakah per kilogram sekian atau per on sekian atau per bungkus sekian gimana Pak? Kita misalkan jualnya per bungkus Per bungkus ini dengan bungkus ini ya? Iya, betul Dengan harga? 30 ribu dari sini Wow, sebanyak ini 30 ribu? Iya Wow, ini sekilo mah lo bisa Pak Terselda berat? Kurang Oh kurang dari sekilo? Tapi ini banyak banget Pak Tapi dengan kuantitas atau dengan sebanyak ini ya hanya 30 ribu aja Pak Ini kalau sekilo kurang Makanya saya istilahnya kan di sini nggak ditimbang Makanya nggak istilahnya ini sekian sekilo Tapi ini per kilo per bungkus hanya 30 ribu ya Pak ya Wah, kita hitungnya per bungkus Nah Pak, ngomong-ngomong nih untuk warga masyarakat Kabupaten Sukabumi Khususnya sahabat RCL dan pemirsa Kami TV yang mungkin juga penasaran dan pengen tahu Dengan produk Repik Singkong ATS ini Bisa datang kemana atau bisa menghubungi siapa dengan nomor telefonnya berapa Pak? Bisa datang langsung ke Desa Sukatani, Kecamatan Perkansalak, Kampung Cileli, RT 03, RW 04 Patokannya mah, ada Musola Besar, Musola Al-Fadillah Masuk ke pinggirnya banget Ada jalan satu mobilen Masuk ke dalam dan itu sudah sampai ke Kripik Singkong ATS Atau mungkin bisa menghubungi dulu nomor handphone atau nomor telepon Pak Nanti bakal dicantumin di bawah sini ya Editor, tolong 08 12 97 70 6908 Atas nama Bapak sendiri Atas nama Bapak sendiri Oke, hati sahabat RCL atau pemirsa Kami TV yang penasaran dan pengen lebih tahu lagi tentang Kripik Singkong ATS Bisa langsung aja datang ke Desa Sukatani, Kecamatan Perkansalak Di Kampung Cileli Tepatnya di seberang Musola Al-Fadillah Atau ke nomor handphone yang balesan sudah Pak Ateng sebutkan Oke deh, sahabat RCL Pak Ateng mungkin segitu aja perbincangan kita Karena juga keterbatasan waktu dan durasi Dan juga kegiatan kami selanjutnya Jadi kami undur pamit Terima kasih banyak Pak Ateng atas waktunya Semoga usahanya semakin lancar Semoga ke depannya juga semakin banyak warga masyarakat Khususnya Kabupaten Sukabumi yang lebih mengenal produk Bapak Dan juga sahabat RCL, terima kasih banyak yang sudah menyimak Jangan lupa beli Kripik Singkong ATS Saya Ska Ferdana bersama tim member tugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 cheek Sub indo by broth3rmax